Halo guys, kembali lagi di channel Kura Raji. Memiliki senjata super hebat merupakan mimpi besar untuk para pemain, namun tidak mudah untuk dapat mengetahui jenis pesona apa yang cocok untuk ditambahkan pada setiap alat pertempuran ini. Pesona sendiri merupakan suatu kelebihan yang mampu membuat senjata lebih kuat dan meningkatkan kemampuan ekstra dari senjata tersebut. Penambahan pesona dimulai di Fort Ginger Island dengan material berupa batu prismatik, mineral, cinder set, dan juga senjata. Terdapat tiga jenis senjata yang bisa untuk ditambahkan pesonanya, mulai dari sword, hammer, dan juga dagger. Berikut ini, pesona terbaik untuk sword, hammer, dan juga dagger di Stardew Valley. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Sword, hammer, dan juga dagger merupakan jenis senjata yang akan kamu temukan dalam permainan, namun suatu keuntungan tersendiri jika kamu memiliki ketiga jenis senjata berbeda ini. Untuk pesona terbaik yang cocok dipilih untuk diberikan di ketiga senjata ini adalah sebagai berikut. Pertama, pilihlah pesona Crusader untuk sword, hammer, dan juga dagger. Mengapa demikian? Pesona Crusader memberikan kelebihan pada senjatamu, di mana mampu menggandakan kerusakan pada monster mumi, skeleton, dan juga void spirit, dan mampu membunuh mumi secara permanen, yang di mana dalam keadaan normal membutuhkan bom untuk benar-benar mati. Kamu membutuhkan pesona ini saat berada di gua tengkorak, mengingat monster mumi sangat sulit untuk dihancurkan. Hal ini pasti sangat mengganggumu dalam perjalanan di tambang gua tengkorak. Kedua, pilihlah pesona Bug Killer untuk sword, hammer, dan juga dagger. Mengapa demikian? Pesona Bug Killer memberikan kelebihan senjatamu, di mana mampu menggandakan kerusakan pada monster grubs, flies, bug, spider, dan juga rock crabs, serta memungkinkan senjata untuk membunuh monster amor bug, yang biasanya kebal terhadap senjata. Kamu membutuhkan pesona ini, mengingat di setiap tambang selalu tersedia serangga. Spesialnya lagi, monster amor bug bisa dikalahkan dengan pesona ini. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap kutip channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Starry Valley. Thank you. Terima kasih telah menonton!